Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Halo social lovers, selamat siang Balik lagi di kursus masak online bareng Raja Sedap, Beef Up Class Sama dengan True Aussie Beef nih Jadi ini bulan ke Mungkin udah ketiga atau keempat gitu ya Kita barengan Jadi ini adalah rangkaian kampanye Beef Up Jadi True Aussie Beef Yang akan diselarakan sampai dunia 2021 Nah nanti kita bakalan masak-masak juga Seputar daging Dan ditemani oleh salah satu chef nama di Indonesia nih Nah kalau misalnya social lovers Kebetulan sekarang lagi cari Inspirasi menu buka Ataupun juga menu sahur Ataupun juga menu untuk Kiranya kalau misalnya Lebaran ya Bisa langsung intip Dan ini nanti bakalan bikin menu apa Nah jadi jangan lupa juga untuk patuhi Terus prokes Ataupun protokol kesehatan Yaitu 3M Yaitu menjaga jarak Mencuci tangan Terus juga memakai masker Kalau misalnya bisa yang sedap sendiri Itu ada 4M nih M yang terakhir yaitu Menutrisi makanan-makanan Untuk mengkonsumsinya gitu Jadi mengkonsumsi makanan menutrisi Nah gitu dia Nah lanjut aja Nanti bakalan ada salah satu chef nih Kira-kira kalau misalnya nanti Seseorang first pengen tanya-tanya Seputar daging Ataupun juga nutrisi makanan Daging gitu ya Bisa langsung tulis di kolom komentar Nah untuk di akhir acara nanti Kita bakalan ada kuis yang dimenangkan oleh 5 orang pemenang Syaratnya yaitu menjawab pertanyaan Terus juga follow Sajan Sedap Kompas TV Dan juga ada True Aucy ID Wah gampang banget Jadi nanti langsung aja tanya aktif Dan juga jawab pertanyaannya sampai selesai ya Lanjut aja sekarang kita mau panggilin Siapa sih Chef yang hari ini bakalan menindian Buat masak-masak gitu Aduh ini karanya seru mana nih Oke ini ya Ini nanti bakalan ada salah satu chef Yang biasanya kelihatannya cuma di layar kaca Sekarang ada di studionya Sajan Sedap Langsung kita panggil Chef Chandra Halo Senyum dulu ya Seneng banget balik lagi kesini Sekarang kita mau bikin apa nih Chef Jadi kita mau bikin Apa namanya kayak rollout Tapi menggunakan beef Nah saya pilih Australian beef ini Dan yang di rumah juga bisa milih Sebetulnya bisa pakai khas luar Khas dalam Buat ke beefnya ya Nah terus kita siapin dalam itu Kita ingin lagi dengan sayuran segar Seperti ini Ada jamur Bayan Paprika Ya kan Dan pastinya Apa namanya Rosemary Supaya harum Oke Nah bagian dari daging sapi Yang dipakai ini apa nih Chef Nah ini saya Hari ini Tadi dapatnya Khas dalam Jadi kita nanti akan proses ya Oke Jadi Penasaran kan gimana caranya Chef Chandra buat bikin Apa nih Chef namanya Buat menu ini Saya sebutnya ini Spinach Cream Cheese Beef Rollout Oke Jadi bukan yang Stop Skirt Steger Bisa juga Kalau saya kan Maunya nama sendiri Saya juga manggil Chef Juga bukan Chef Chandra Oke Apa namanya My heart Lucunya Aduh aku meleleh Leleh ya Oke Lanjutnya Chef Yuk kita bikin Yuk Nah ini Kita simpan dulu Beefnya Nah ini kita trimming aja Gak parah Oke Puasa gak di Chef? Puasa dong Oh puasa ya Iya dong Gak mau? Bisa mokel Bisa gak Ini tergantung Nanti Ini apa Oke Nah ini Kita Ratikan Karena ini Pada akhirnya Dia akan terputus Oke Seperti hubungan itu Seperti hubungan itu Ya kan? Oke bener Nah ini Jadi kita sisikan Nah ini aku mau pinggir-pinggirin Oke Kalau bisa Lebarnya sama Jadi ini kita trimming sedikit Supaya sama Nah ini kita bisa bikin buat tumisan-tumisan yang lainnya ya Oke Nah terus Nah terus Karena ini Apa namanya Harus kita lebarkan Jadi aku ambil tengahnya Nah kamu tegang Tekan Ambil tengah Seperti ini Jangan sampai putus Kira-kira 1 cm kita Di ujungnya berhenti Nah lagi Tujuannya apa tuh chef Kan mau di stuffing Oh gitu ya Tuh kita lebarkan seperti ini Mau diisi ya kan Sudah Nah selanjutnya Dari tengah sini Oke Kita ambil lagi bagian Yang kira-kira Setengahnya dari ketebalan daging Oke Nah like this Kalau ibu-ibu di rumah Boleh gak tuh chef Tau gitu Caranya Biar bisa ngiris tipis Kayak chef cagre ini Ini sih gak tipis ya Sebetulnya Tapi kamu harus Proposional Supaya gak ada Ketebalan yang terlalu beda Jauhnya Karena tingkat kematangan Nanti akan Mengaruhi Iya Oke Nah like this Tuh Oke jadi kayak lembaran ya Lembaran Lembaran hidup baru Aduh Oke Nah ini kan masih Belum sama Ketebalannya yang sebelah sini Mesti terlalu tebal Jadi kita akan Pisahkan Hubungan mereka berdua ini Oke kita pisahkan hubungan Di antara perdegingan ini Iya Sef kesibuannya selama Di rumah aja apa nih chef? Selama di rumah aja Iya Iya Masih Jaga warung ya Jaga lilin Oke Jaga lilin ya chef ya Iya sepeng gak padam warung ya Betul Oke Nah ini penting banget buat kita sekarang untuk Kamu bisa nyalain kompornya udah bisa belum? Bisa Sekarang udah bisa Oke Aku seasoning dulu ya Oke Permisi chef Ini disisirin dulu Both side Salt paper Biar meresap Oke Oke Jadi dikasih garam dulu Garam Merica Yang mana yang kamu nyalain yang itu dong? Oh pake yang ini? Iya Oke Oke Kita matiin lagi Oke Nah ini udah cukup merata Oke Ini saya pipikan sedikit Pake ujung mata pisau yang tebal ya Kalo misalnya pake palu khusus daging tuh boleh? Boleh Oke Oke kita pukul-pukul Sampai dia ketebalannya rata gitu ya Yes Oke kasih garam ke dua sisi Yes Jaga jarak ya Jangan lupa Oh iya bener Seasoningnya Kalo terdekat nanti ada yang terlalu asin Oke Kalo misalnya pake white paper boleh gak tuh chef? Boleh Beduk Beduk Udah beduk Udah beduk Udah beduk Oke Sambil chef Menggepuk-nggepuk Jangan lupa juga untuk Menggepuk-nggepuk Jari kita ya Untuk follow Sajian sedap Terus juga ada True OCID Dan juga ada Kompas TV Jadi langsung nanti ada pertanyaan Buruan-buruan dijawab Nanti kita bakalan Tau nih Apa pemenangnya Di akhir acara Nanti kita bakalan Get Terus kita cover with oil Oke Pake oil Minyak Oke Belum Apinya kecil ya Kecil Lebih besar ya Siap Nah Kamu nyala ini yang kecil Iya kan biar Kek lama Sama gitu Masaknya Oke Kayaknya udah panas Belum Oh belum Coba kita taruh minyak sedikit Oke Terus kita sapu dengan rosemary Oh disapu Oh disapu Jadi kita siap-siap buat bikin Martabak telur Bukan Martabak telur Dan chef Kita mau bikin Surabi 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 Oke Biarkan dia berendam Di dalam minyak itu Sebenarnya Oke Oke Terus habis ini Langkah habis kita panggang Apa nih chef? Kita sear sebentar Sear Hmm Udah glubuk-glubuk nih chef Oke Kita sear sebentar Oke Belum lah Oh belum Kamu buru-buru deh Belum Kita obrol dulu ya Ya Atau gak nih aku siapkan disini dulu Oke Oke Sambil kita siapin Siapin selanjutnya Yaitu Nah chef kan ini Kita pake Daging Australia ya Onions dulu Oke Pake onion dulu Kalau kita pake daging Australia Kira-kira Perbedaannya apa nih chef Sama daging lokal? Oh udah pasti Lebih tender Lebih juicy Lebih terjamin Kualitasnya Oke Dan halal Dan halal Itu Itu Oke Ini dipotong-potong Sambil lumbu ini panas Safe channel Lagi memotong-motong Bawang bombay Yes Bawang putih Bawang putih Yes Cepet ya chef ya Iya Jam tayang Iya bener Jam tayang Betul Betul Aduh wanginya Iya Aku mandi Soalnya tadi Oh iya Bukan-bukan itu chef Maksudnya Rosemary-nya Oke Kita Chop-chop Oke Terus kita butuh Mushroom Nah ini Kita sisihkan dulu Disini Oke Oke Tempatnya terlalu kecil ya Chef ya Iya Atau butuh Tempat lagi kali ya Oke Cukup Cukup Hmm Masrum Masrum Kira-kira udah mulai tanah sebelum itu Kayaknya Belum Belum Taunya dari mana nih chef Kaliannya dicelupin atau gimana Iya Coba pipinya deketin Oh jangan dong Ini pakai masrum apa nih chef Ini Sampinyong Oh nge Bacanya Sampinyong ya Iya Dian suka bilang campiknon Oh campiknon Beda nih Oke Harum ya Rosemary-nya Sudah ya Wangi Oke Oke Kita sisih sebentar Nah chef ini ada pertanyaan dari dia nih Kira-kira sih berapa lama waktu buat pawing dagingnya Ke Ukuran berapa dulu nih dagingnya Kalau yang kita pakai sekarang ini chef Oh ini kalau dari chiller ya Kamu mendingan ya sebaiknya taruh di 6 jam Pindahin ke dalam chiller Oke Oke supaya nanti dia prosesnya slow defrosting Jadi jangan dikagetin terlalu luar gitu Aku butuh plate lagi satu udah gak Oke plate ya Atau cutting board boleh Cutting board Cutting board Wood tray Nah itu Nah ini cuma sebentar aja Karena kita cuma siring sebentar Supaya Dia lebih Apa Lebih cepat matangnya juga nanti Lebih cepat Dan dia ada Ada kalam lice di dalamnya So it's good Ini udah jam berapa sih dia Kok serut aku dangdutan Yum Yum Ini bukan yum nih chef Sedap 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 Oke Tadi itu dagingnya kita cuci nih chef Kenapa tuh Karena kalau ocean beef itu udah terjamin Dia clean And ready to use Jadi dia udah packaging yang dijamin pasti aman Buat kita di rumah untuk diolah langsung gitu Oke Oke jangan lama-lama ya Cukup segini aja Cukup Kamu boleh matiin apinya Oke Oke Nah ini kita resting seberat Oke Tuh Hmm Wangi Tenang chef Saya jurusan pematik api Nah ini masumnya aku taruh disini Wah Itu kalau nyalain lagi boleh gak Oh boleh boleh Sayang itu harum dari birnya Jadi aku taruh masum disitu Ntar kita aduk-aduk disini aja It's all my hands Oke Sexy Oke Kali Core C'mat Amin mentega sedikit boleh All butter ada agak susah ya bisa dong chef wah lebih jagoan chef oke aku butuh spatula ada ya semua ada disini chef karena chef macho banget kita kasih warna pink oke 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 ini nanti panas ya iya oke kita boleh tambahin olive oil sedikit ke sini olive oil boleh dikit kamu tolong bantuin adukin boleh boleh chef apa aja boleh biar terasa kerja ya iya bener-bener nah kamu siapin itu aku siapin paprika oke jangan lupa ya chef kalau misalnya saya pintar masak ya jadiin asisten lah oke 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 kita masak nih sese lovers nasep ya basah banget iya ini masaknya sampai apa nih chef sampai enak bener-bener caranya gimana tuh taunya cicip dong hmm hmm nah nanti sese lover jangan lupa di akhir acara bakalan ada kuis jadi nanti aku bakalan kasih clue nya nih hmm kira-kira dicatut ya setiap omongannya chef chandra dan juga dia siapa tau itu adalah jawabannya uh waduh dideketin sama chef chandra hmm semoga gak batal ya hangat kan hmm bagi kompor hmm hmm oke sekarang kita siapkan spinach nya spinach oke spinach kita tumis disini aja sebentar oke oke ganti hmm hmm ya oke oke spinach nya masukin semua oke jadi pake minyak dikit ya tadi chef pake minyak dikit oke boom nah kalo misalnya masak daging sama sayur jadi satu itu tuh harus emang beda pena atau gimana nih chef hmm tergantung ya kalo kamu metodenya seperti ini kan kita juga butuh dia split untuk sosnya kan jadi kita ya hmm nah ini kan ada aroma teramalas dari beef nya kan betul jadi kita pake lagi gitu oke masuk akal gak hmm masuk ya ya kita sambil aduk-aduk masukin butter garam dan ini gak usah ditambahin air karena nanti dia akan watery berair gitu ya ya dan dia akan mudah larut nantinya kok hidung saya gatel ya chef ya kayak aduh pengen banget menyomot butter ya cukup cukup jadi spinach yang lama-lama gini aja ya kan kayak kita kasih harapan aja abis itu kita angkat gitu oke kita angkat oke nah ini spinach nya aku taruh nah ini kita cek bagian luarnya yang mana oke 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 kita balik kita balik ya selain spinach boleh diisi apa nih chef? selain spinach kamu bisa isi bayam waduh itu bahasa indonesianya ya oke nah kira-kira berapa lama nih chef? banyak yang nanya kalau daging di freezer tuh baiknya berapa lama? kalau selain beef itu dia di packaging dia compact dan dia udah di sterile jadi dia bisa tahan lama tuh ini bisa sampai jadi kira-kira beri bulan-bulan ya? iya bisa 11 bulan oke asal oke freezer nya udah bener cold minus 17 jangan naik turun oke cukup boleh dimatiin? boleh-boleh oke 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 nah terus aku taruh cream cheese di atas pins dulu waduh ini ini nah ini yang bikin andes betul bikin sedap chef kalau di sini sedap bikin sedap betul kamu kalau ngomong sedap ya? sedap chef oke kita tambah cream cheese kalau nggak ada cream cheese mungkin bisa diganti pakai keju quick milk juga boleh ya iya atau nggak ada cream cheese ya? iya hmm diganti apa ya? cream cheese berarti mascarpone boleh? mascarpone aduh semakin susah ya carinya ricotta juga buah oke ricotta si paham tuh ibu saya di kampung ricotta tuh gampang kan? gampang chefnya tinggal udah jadi nih belum sih oh belum sih oke baik kita aku agak minggir kesini membereskan ini jadi jangan lupa sesuai lovers untuk abis ini bakalan ada kuis jadi jangan lupa untuk kalau load through AUC ID kalau pas TV dan juga sajian sedap nah abis ini nggak cuma ini aja akhirnya ini udah keliatan lucu nah jadi kita nggak usah aruh cukup bagus siapnya lagi males ya oke gitu aja ya oke deh boleh deh hehehe nah terus kita kasih tetesan sedikit kecap inggris ke dalamnya kecap butuh sendok? nggak usah nggak butuh tetes-tetes aja sedikit oke dikit-dikit aja pelit-pelit aja oke kalau nggak asin hmm nah selanjutnya enging-eng 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 habis ini dapain aku apa deh enggak digulung-gulung chef iya digulung lah kok saya dimarahin dong chef nah ini kita gulung pakai perasaan ini ya pakai perasaan kita pakai sarung di rumah oke nah gitu waduh nah oke sip oke terus kita butuh tali ini pakai tali kasur ya ah tali kasih nah jadi untuk yang belum menemukan caranya bisa nih wah ini udah dipotong kita yakut tali kasinya udah complicated tadi gimana nih masifnya kita mending putusin aja chef kita ambil dari yang baru oh iya yes kita putusin aja ambil dari yang baru dan jatuh terurai oke yang bawah jangan di oke cukup kali ya cukup oke sip oke nah ini kita nih simpel pertama adalah kita make sure ini taruh di bawahnya like this oke 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 kita iket iket hmm jangan terlalu erat atau harus erat nih erat erat oke udah simpel pertama ya oke simpel pertama terus kamu taruh tangan kamu di depannya like this like this oke oke saya gak ada nih gini terus gini oke salah itu nyanyi gini ya gini diputer masukin bikin simpul baru itu ini ini yang barusan menonton ini bukan acara prabuka ya tapi ini adalah acara masak-memasak gitu tuh oke lagi tarik ke dalam simpul ke depan simpul ke depan tipu dia sedikit masukin ke dalam oke tarik lagi tarik lagi tarik lagi mas seru banget nih bisa ngebulet ternyata pakai tali kasur waduh ini juicy banget oke ya terus sekali lagi sekali lagi kita ikat nih sasa lovers pakai tali kasur oke habis ini kayaknya udah ya iya safenya capek oh safenya capek betul-betul jadi empat tali ikatan nih sasa lovers kita tinggal tergantung panjang dari si daging oke oke terus kamu rapikan rapikan iya kan betul tarik boom oke balik nah kita rapikan ujungnya nah dari sini iya kamu masukin ke dalam beefnya kita encelupkan ke dalam nih sasa lovers oke putus oke sekarang putus oke oke ini kita make sure dia boleh masukin ke layar kedua oke set oke terus masukin layar ke empat empat set oke terus kamu puter lagi sekali lagi terus ketemu di simpul yang di depan oke jadi sebenernya ada triknya nih sasa lovers nih biar simpul pertama, simpul akhir ketemu betul oke wah oke oke nah ini kan ada lebihnya talinya hmm oke tariknya dulu kita luruskan sampai sini jadi bukan dipotong ya sekali lagi supaya dia tight nah untuk memotong daging sendiri Chef ini ada triknya gak sih? ya tergantung kita mau masak apa kayak sekarang kan kita lihat ini kita butuh dia untuk kelebaran jadi make sure waktu memotong jangan sampai gak sama oke ya next adalah kita searing lagi nah ini boleh diangkat dulu oke nah Chef ini kalau misalnya aku mau bikin di rumah nih ada petuk lagi gak ya? ini bisa buat berapa plot sih nih Chef? itu bisa buat empat orang empat orang ya? ada piring di sini gak ya? ada Chef nah ini kan pan nya masih bagus nih oke kita pakai lagi ini kan ada aroma jamur aroma paprika betul kita gunakan lagi oke siapkan olive oil siapkan olive oil baik tuangkan tuangkan ke muka saya jangan dong ke tangan kita oke oke sedikit aja terus ini kita angkat oke kita cuakin di situ oke nanti kita masukin oven ovennya panas belum? ovennya udah panas tangan saya tadi sudah mencoba dan yang ini jangan dibuang karena ini akan kita jadikan buat underliner apa tuh Chef namanya? underliner 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 underline artinya underline di bawah di bawah line artinya Chef? garis di bawah garis ya kok saya jadi iniin Chef? gitu ya ampun oke oke ini kita nanti akan kasih jadiin underliner oke oke boleh saya bantu Chef? boleh ini kita buang aja Chef iya pisau nya buangnya? iya jangan dong oke 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 iya clean as you go nah sekarang kita siapkan apa selanjutnya? sausnya sausnya ini sambil kita jawabin pertanyaan Fasela first boleh gak nih Chef? boleh boleh nah kira-kira kalau misalnya daging Australia sendiri itu tuh ternaknya susah apa? harus gimana nih? ada khusus-khususnya gimana nih Chef? ternaknya itu dia di padang rumput yang luas sangat jadi dia bergerak bebas dan semuanya natural 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 saya suka yang natural-natural Chef? iya jadi sapinya gak masuk mau oh iya betul oke wanginya ini salovan semerbat segitu oke tambahin lagi rosemary ya supaya lebih harum oke kita tambahin rosemary jadi tadi kita menggunakan daging jenis khas dalam ya Chef ya? betul kalau pakai hak luar boleh atau buat bikinin? boleh 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 oke kita sekarang bikin sausnya oke oke kita siapkan butter butter emang yang ini agak susah nih Chef? atau ini habis gak? masih siap? masih siap? yang sebelahnya gak susah jadi mungkin dia bisa bantu kali ya ini habis gak gasnya? masih siap? ini? jangan nanya Chef coba coba baik deh oke sambil Chef Chandra lagi mencoba ya pematiknya jangan lupa juga buat nanti di akhir acara bakalan ada kuis nih ini bisa selesai nanti akan dimenangkan oleh 5 orang pemenang jadi syaratnya itu jangan lupa untuk follow saja sedap kompas tv dan juga through ACID oke yang buat mau nanya-nanya seputar daging dan juga nutrisinya juga boleh ya nanti bakalan dibantu Chef oleh Chef Chandra agak kesel ya Chef? enggak kan mesti sabar kalau belum puasa belum puasa mesti sabar betul Chef oke butternya kita masukin oke butternya kita masukkan hmmm oke oke terus tambahkan tepung terigu sekitar setengah santok aja cukup oke waduh ini aromanya dagingnya semerbuk banget ini ya terus kita masukin rosemary juga sama salt and pepper salt and pepper salt and pepper oke kayak merek baju tuh ya ya emang boleh nyebe merek disini ya jangan dong jangan Chef oke nah ini udah mulai berbuih ya kan terus kita masukin kaldu kaldu oke kaldu ayam, kaldu daging ini kaldu ayam kaldu ayam enak banget emang 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 oke aning eh ini paprikanya udah dipakai ok kita hempas kan Chef ok masukin kaldu nya Oke, masuk ke kecap Inggris Kecap Inggris Nah, ini kita coba cek birnya Oke, aku berpindah Ini aman ya kita pakai tali itu sebenarnya Dimasak nggak apa-apa gitu Terus kita tambahkan krim sekarang Jadi ibu-ibu kalau misalnya nggak ada krim jangan pakai santan ya Beda ya chef-nya Boleh saya ambil Tapi santan masih oke lah Jangan pakai susu menyusui Oh, betul juga sih Bener tuh, pada ketahuan Ada yang bisa saya bantu chef apa lagi Nah, terus kita kan ini masih ada sisa masrum Kita masukin aja, potong besar-besar kayak gini Oke Tuh Kalau Chef Chandra tuh suka memanfaatkan sisa-sisa bahan masakan ya Iya, terus Kecap Inggrisnya sedikit lagi Oke Kita diamkan Sampil kita cek ini Wow Wow Kelihatan ya Juicy Terus kalau tadi disini ini aromanya wangi banget Oke Kita ke butter Di atasnya Duh Butternya Bundel ke bawah tuh Waduh enak banget Hmm Semri wing Oke This is done This is done Oke This is done Oke, di endang sebesikan Oke Nah, ini bagian pinggirnya kita bisa seal Nah, like this Ciri-ciri kosong yang mau diangkat apa nih chef? Apanya? Dari nya dong Ini butuh proses waktu ya Jadi nanti kita masukin oven Kurang lebih 5 menit, 10 menit lagi So we get the nice texture Oke Ambil butter lagi Ambil butter lagi Biarkan the whole Kenapa chef milihnya Hari ini itu pakai khas dalam? Karena Bukan rip-eye atau apa gitu? Kalau rip-eye ini ada mubbling di tengahnya Nah, itu menyulitkan buat kita Poros tengah cutting center gitu Hmm Nah, ini kita diamkan ya Diamkan Switch off Oke Terus kita butuh Ovennya dipanaskan banget Oke 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 Suhunya berapa chef? Suhunya 200 200 derajat Oke Kita masukin sama semua muanya Oke, semua muanya kita masukin Iya Jadi sambil chef Memasukkan ke dalam oven Jangan lupa untuk follow Tiga akun Kompas TV Sajid sedap dan juga True Aussie ID Oke, ada pertanyaan? Nah, chef Banyak pertanyaan nih Yang lagi ditulis oleh teman dan kru kita ya Coba Sorry, choose me Oke, oke Oke Jadi pertanyaannya itu Indonesia pertanyaannya adalah Kenapa daging Australia yang kita pakai pada hari ini ya? Pertama apa? Karena daging Australia itu saya gunakan selalu Di outlet, di rumah Jadi daging Australia itu ya Udah pasti kan Itu deket banget sama Indonesia Betul Jadi logistiknya juga kan lebih cepat gitu loh Dibanding any other part of the world gitu kan Nah terus Dari kualitas Pilihan Itu udah banyak banget yang kita bisa Lakukan Apa namanya Milih bahannya untuk Kita gunakan gitu loh Jadi buat di restoran Di rumah Buat di horeca Itu kita bisa milih gitu Karena banyaknya pilihannya dari Australian beef gitu Oke Kalau misalnya dari nutrisinya sendiri Dan selalu ada barangnya Selalu ada ya Kalau nutrisinya sendiri Indonesia Kan dia kan dari Australia ke Indonesia Apakah dia nggak rusak atau gimana? Oh nggak Karena pengirimannya Dia melalui Teknologi yang bumi Untuk bisa menyajikan Dari sana frozen Tetap sampai sini frozen Dari sana chilled Sampai sini tetap Dan segar Tuh Jadi nutrisi dan Kandungan di dalamnya itu terjaga dengan baik Oke Nah untuk kehalangannya juga ini adalah daging yang halal ya Betul Jadi nggak usah takut di Sasa Lover Buat beli daging Australia Di misalnya kayak range market Terus juga supermarket besar lainnya Betul sekali Capa nih Chef? Aku mau Sebentarnya mau wash my hand Oke Jadi Sasa Lover jangan ragu nih buat beli daging Australian yang logonya ini nih True Aussie beef Begini Oke Ya jangan lupa Karena ini udah ada di supermarket besar lainnya Dan juga Pilihannya banyak Nggak cuma khas dalam, khas luar, rib eye Jadi banyak Ini pertanyaan Kak Dari Sasa Lovers Kita tunggu ya Ini jangan lupa juga nanti bakalan ada clue-cluenya nih Kalau misalnya kita lagi masak ditulis boleh nanti ada pertanyaan juga Oke Oke Chef Chandra ini emang bersih banget ya Oke Kita udah siap-siap sekarang sama ngeluarin beefnya Oke Nah Chef ini banyak banget yang harus kita obrolin karena Ada Rimada sosmed ya Untuk juga Jangan lupa mention ke Nova Nakita Itu dia Ribunya juga keren Udah seksi kan? Wow seksi banget Udah kayak bohai banget ya Dan juga jangan lupa ada kontan dan juga Kompas TV Jadi acara ini disiarkan di banyak platform ya Nggak cuma dengan sedap Kompas TV aja gitu Oke Looks good Looks good Kita boleh lepasin tali kasihnya Ini juga caranya gampang banget Jadi kamu tinggal sobek bagian sini Oke Kamu start cooling Tuh kamu tinggal tarik aja udah lepas Oke Chef ini nggak cuma disiarkan di sajan sedap ternyata nih Chef nih Banyak banget Chef Ada di Nova Nakita Tribun News Great Kontan Kompas TV Dan juga Wow Ada di tempatnya Chef juga mau live? Boleh Sekarang Boleh? Tentu Jangan lupa ya Tentu Jangan lupa ya Tentu Kan Tentu Tentu paget ini tuh oke sisihkan nah olah beatnya udah siap Wow ini super juicy oke wow 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 nah tadi ovennya berapa lama ya Chef banyak yang hanya nih aku iris ya jadi ovennya berapa lama ini tadi kurang lebih 8-10 menit ya 8-10 menit aduh bagus banget lihat gue cocok nggak tuh oke tuh aduh enak banget oke piringnya piring oke dia ambilkan piringnya oke wow nah ini gak butuh buat underlinernya aku panaskin sebentar oke ada cili tomato ada 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 pasli ada cili tomato oke ini kita panaskan di sini sebentar eh ngapain bawa tisu nih Dian ada sendok nggak ada dong chef ada di sini oke oke coba lastly kita siapkan hmm nah ini kita taruh di underlinernya oke jadi buat tatakan aduh tatakan lagi uh buat namanya underline gitu udah underline cakep cakep look sedap look sedap gak oh look sedap bukan look so yum gitu ya iya bukan oke bila pasli 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 oke nah ini kita taruh like this here oke nah chef nih banyak yang nanya juga eh kalau misalnya beli si daging ini nih Australian beef itu bisa beli di mana aja di supermarket hampir semuanya udah ada kok sekarang hampir semua udah ada jadi logonya kayak gimana logonya yang kayak gini nah gini ya jangan lupa yang logonya ada tulisan true Aussie beef wuhh the best deh ini Australian the best kamu punya gunting nggak gunting ada chef uangokes oke 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 emang emang gini chef bisa moncat sendiri oke aku buang aja Nah ini cari tomatonya Taruh disini Oke Hmm Udah wangi ya Kenapa kita pilihnya Pake ini mini tomato Atau baby tomato Ini siapa Karena kita gak mau daddy tomato Jadi baby aja Oh betul Enggak salah sih Oke Put disini Oke Oke siap Nah ini kan kita pake daging Australian Banyak juga nih yang bergojek gelap hati Nanya kenapa sih Australian beef gitu Karena secara kualitas Akan bisa kita andalkan Dijamin halal Dijamin halal Dan juga aman Aman Nutrisinya terjaga di dalam setiap bungkusnya Daging itu Oke Jadi sebenernya udah di pack-pack ini Saya lho fast Mau disimpen lama juga bisa Bisa sampai selesai 12 bulan Sudah terjamin gitu Betul Nah Lihat itu Lelehan Sauce creamnya Melewati irisan daging ini Aduh Bikin apa tuh ya Bikin enak Bikin enak Bikin enak Nah ini Kita bisa simpan Dan kamu tinggal masukin nasi Nasi? Iya buat sahur Oke makasih chef Dan ini dia Sudah ready Kita bisa sisikan ini Mulai Dian bantu Oke Oke jadi ini udah ya chef ya Sudah Oke Nah chef nih Dian ada hamperce menarik dari True Aussie beef Oke Kayak gini nih chef Ini buat chef Chandra Kalau misalnya belum punya Aku belum punya Belum punya ya Jadi ini Dian siapin Jadi ini ada TV 14 inci di dalamnya Bukan dong Bukan Dalamnya apa ini? Dispenser 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 Oke Jadi ini bakalan nanti kita kasih nih chef Untuk 5 orang pemenang Yang bakalan jawab Quiz dari kalian nih chef Oke Kuisnya adalah? Kuisnya belum Lagi diracik Diramuk Aku mau foto ini dulu ya Oke Di foto boleh chef Di posting dimananya juga boleh Disasal lovers ini kita pakai Daging Australian Boleh beli di Galaxy juga ada Terus juga ada range market Dengan logo seperti ini Seperti gitu Waduh Cakep banget Warna yang cakep banget Tadi kan kita pakai daging Jenisnya khas dalam ya chef ya Terus juga nama cutsnya apa nih chef? Tenderloin Tenderloin Oke Jadi ini nih Ada clue nya tadi Bukan disebutin ya Pertanyaannya adalah Apa sih Daging yang dipakai oleh chef Chandra Untuk memasak Daging dari mana? Daging dari mana? Daging Australian Iya Untuk memasak si Stuff skirt steak ini Dan juga nama cutsnya apa gitu Langsung tulis Ada dua pertanyaan Langsung tulis jawabannya Jadi jawaban Sepasi sama Nama Instagram kamu Gitu ya Misalnya jawabannya adalah Tenderloin Sepasi Oke ini di foto-foto Boleh loh Ini kita Abadikan juga Cantikannya ya Nah mungkin kalau misalnya tadi lupa Games nya apa nih Dian gitu ya Games nya itu adalah Quiz nya nih Disimak baik-baik Apa chef? Coba Nama Dagingnya apa saja Oke Nama cutsnya apa saja Nah itu Dua pertanyaan Nanti bakalan Disebutin barengan Jadi misalnya Nama dagingnya apa Sepasi Nama cutsnya apa Sepasi Instagramnya Namanya apa Gitu Boleh dicoba? Silah Nanti ya Nanti agak takut ya Saya dihujat Nah kamu kalau makan ini Batal Tapi kalau minum dulu dikit Boleh 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 Chef Chandra ya Yang bertanggung jawab Betul Ini chef ini ada Mungkin kenapa kita harus Masak Austral Mereka itu dengan benar Itu kenapa chef? Karena Daging ini bagus Jadi jangan sampai kita bunuh dua kali Bunuh dua kali Jangan sampai overcooked Dan jangan disiksa lagi Dagingnya Jangan disiksa lagi Tender treatment Udah cukup Tender treatment Tender artinya Pakai perasaan Pakai perasaan Treatment Ya itu tadi Apa itu Sambung Pak Ya Jadi ini dia Bakalan dapet ini Kalau misalnya mau menekan quiznya Dan kita berdua akan pamit Ini udah hamin Berapa jam lagi ya Menuju kepuasa Bentar lagi lebaran Minyal adin wal faidin Mohon maaf air batin Betul Nah kita berdua pamit dulu Besok Juni juga bakalan ada Entah sama chef Chandra Semoga sama chef Chandra Atau chef siapa gitu ya Atau laki-laki lain Atau laki-laki lain Bersama saya Ya kita belum tahu Jadi Cukup sekian Dan terima kasih Terima kasih Bye Bye Ini torte buat kamu Terima kasih chef Kita cemilin dia Sampai jumpa